12 Ciri Kepribadian Spesial Orang Yang Suka Menyendiri Jika Anda adalah seseorang yang menikmati kesendirian, Anda pasti akan menikmati kesendirian itu sebanyak mungkin. Bukan berarti kamu tidak punya teman dan membenci orang lain, hanya saja kamu sangat suka menyendiri, dan kurang membutuhkan interaksi sosial dibandingkan kebanyakan orang. Orang yang ingin menyendiri, memiliki ciri kepribadian khusus, yaitu ambisi yang kuat dan kemauan yang kuat. Jika ada satu hal yang sangat penting bagi seseorang penyendiri, itu adalah waktu. Orang yang lebih suka menyendiri, biasanya adalah orang yang paling berempati di dunia ini. Dan suka menyampaikan kebaikan dan kasih sayang kepada orang lain, intuisinya menemaninya sepanjang hidupnya. Orang yang suka menyendiri, selalu memiliki batasan pribadi yang sehat, dan meskipun ingin sendiri, mereka terbuka. Mereka juga mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka sendiri dengan lebih baik. Mari kita cari tahu, apakah Anda adalah individu yang sangat unik, jika Anda memiliki ciri-ciri kepribadian tertentu berikut ini. Tetapi sebelum ke inti pembahasannya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe, like, komen, serta share, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Menghargai waktu Jika ada sesuatu yang sangat penting bagi satu orang, inilah saatnya. Anda menghargai waktu di atas segalanya, dan menyadari bahwa waktu adalah sumber daya paling berharga untuk sukses dalam hidup. Anda selalu melakukan yang terbaik untuk tidak terlambat, jadi Anda tidak menyianyiakan waktu orang lain, dan Anda juga tidak pernah membiarkan siapapun menyianyiakan waktu Anda. Perilaku toksik akan selalu kamu hindari, dan kamu paling tidak bisa menoleransi orang-orang yang berpikir kalau kamu bisa dipermainkan oleh mereka. Melalui kesadaran diri, kamu mengembangkan self-respect atau rasa menghormati diri yang besar, sehingga orang-orang yang menghargai waktumu, pastinya akan mendapatkan ikatan persahabatan yang sangat erat dari dirimu. 2. Sadar akan kekuatan dan kelemahan Dibandingkan dengan orang lain, Anda lebih menyadari kekuatan dan kelemahan Anda sendiri. Mereka juga tahu, bahwa tidak peduli seberapa baik Anda sekarang, selalu ada ruang untuk perbaikan. Meskipun Anda menyadari semua kekurangan Anda, Anda tetap mengangkat kepala untuk menunjukkan kepada orang lain, bahwa tidak apa-apa untuk tetap percaya pada diri sendiri, terlepas dari semua kekurangan Anda. 3. Berkepala dingin Penyendiri sangat berkemauan keras ketika menghadapi situasi yang sulit. Karena Anda sering menghabiskan banyak waktu untuk berpikir dan menyendiri, Anda memiliki fokus dan tekad yang luar biasa. Berdasarkan ungkapan ini, bukan berarti Anda tidak merasa kewalahan atau stres selama masa-masa sulit, tetapi alih-alih terganggu oleh masalah yang dihadapi. Pilihlah untuk menghabiskan waktu sendiri dan mengisi ulang energi Anda. Selama waktu ini, Anda memikirkan solusi untuk masalah Anda dan cara mengatasinya. 4. Berpikiran terbuka Meskipun kamu suka menyendiri, hal itu tidak membuatmu menjadi orang yang kaku dan tertutup. Sebaliknya, Anda sangat berpikiran terbuka dan selalu memikirkan ide-ide kreatif. Anda tidak menghabiskan seluruh hidup Anda di tempat tidur, dan Anda sangat suka menjelajah dan memiliki petualangan baru. Misalnya, jika Anda pergi ke suatu tempat dengan grup, Anda memberi diri Anda waktu untuk menyendiri sebelum pergi bersama mereka. 5. Batasan pribadi yang jelas Orang yang ingin menyendiri, selalu memiliki batasan pribadi yang sehat. Anda rukun, memiliki nilai-nilai yang kuat dan tidak pernah merasa sendirian. Selain itu, kamu juga sadar bahwa kamu selalu membela diri sendiri dan tidak pernah ragu untuk memberitahu orang lain ketika mereka melewati batasan pribadimu. 6. Sadar diri Banyak orang yang sering mengabaikan pikiran dan emosi mereka. Tetapi orang yang suka menyendiri, memilih untuk menerima hal tersebut dan menjadi sadar sepenuhnya. Kesadaran diri merupakan sesuatu yang sangat penting dan sulit untuk bisa mencapainya. Saat Anda sendirian, Anda mengenal diri sendiri lebih baik daripada siapapun, dan ini membantu Anda lebih memahami orang-orang di sekitar Anda. Setiap orang memiliki saat-saat ketika mereka berpikir negatif dan depresi, tetapi Anda dapat mengatasinya dengan lebih mudah. 7. Sangat empati Seorang penyendiri, biasanya adalah salah satu tipe orang yang paling berempati di dunia. Anda dapat merasakan perasaan orang lain dan berempati dengan mereka. Merasakan kesedihan dan keputusasaan orang lain, terkadang dipandang sebagai kutukan. Tetapi karena pada dasarnya Anda sangat sensitif, Anda merasa mudah menemukan hal positif di hampir semua situasi negatif. Mereka lebih suka mencari solusi yang akan membantu meringankan atau memecahkan masalah orang lain. 8. Dituntun oleh intuisi Intuisi adalah panduan konstan yang membimbing yang kesepian, dan mengarahkan Anda ke hal-hal terbaik dalam perjalanan hidup Anda. Ada banyak hal yang dapat dijelaskan tentang Anda, dan insting Anda dalam mengambil keputusan yang sulit. Dan Anda tidak mudah takut, karena Anda yakin bahwa intuisi Anda akan membimbing Anda untuk membuat keputusan yang tepat, dan membawa Anda ke hal-hal indah. 9. Mandiri Anda tidak pernah merasa perlu bergantung pada orang lain dalam hidup Anda. Walaupun saat ini kamu sedang menjalin hubungan dengan seseorang, kamu tetap ingin menjadi diri sendiri, dan lebih memilih melakukan sesuatu dengan caramu sendiri. Anda selalu menghindari orang lain untuk hal-hal kecil, dan berusaha keras untuk membuktikan kepada orang lain betapa mandirinya Anda. 10. Penuh kasih sayang Anda ingin menunjukkan kasih sayang dan kebaikan kepada orang lain, agar mereka mengerti bahwa menyebarkan cinta adalah salah satu hal yang paling unik dan penting dalam keberadaan Anda. Selain itu, menunjukkan kepada orang lain betapa bersemangatnya Anda melakukan hal yang paling Anda sukai. Serta menghabiskan waktu bersama orang yang Anda cintai, membuat Anda merasa bahagia. Ciri kepribadian ini adalah salah satu kualitas terbaik yang tidak dimiliki semua orang. 11. Sangat Pemberani Anda adalah orang yang memancarkan kepercayaan diri, yang membuat Anda sangat diinginkan dan dikagumi oleh orang lain. Ada sesuatu yang cemerlang dalam kepribadian Anda, yang dapat memotivasi orang lain, untuk melakukan yang terbaik dan menginspirasi mereka dengan keberanian Anda. Kepercayaan diri dan keberanian Anda, menjadikan Anda salah satu panutan terbaik bagi orang-orang. Tidak ada tantangan, atau kesulitan yang tidak akan Anda hadapi. 12. Mencintai diri sendiri Bahkan, ketika Anda menghadapi saat-saat buruk dalam hidup Anda, Anda masih menemukan cara untuk mencintai diri sendiri, apapun yang terjadi pada Anda. Tentu Anda tahu, akan ada saatnya Anda merasa tidak siap, atau tidak berpengalaman untuk mencapai hal-hal yang ingin Anda capai dalam hidup. 13. Dan Anda tetap mencintai diri sendiri, selalu ada ruang untuk berkembang, dan Anda bekerja keras untuk mencapai kesuksesan yang Anda inginkan. 14. Jika Anda memiliki ciri-ciri kepribadian khusus ini, ketahuilah bahwa Anda adalah individu yang sangat unik. 15. Dan meskipun ekstrovert memiliki banyak sifat hebat lainnya, ciri-ciri yang tercantum di atas, paling terlihat pada mereka yang senang menyendiri. 15. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya dari channel ini. 19. Angsa 19. Angsa 19. Angsa 19. Angs 19. 17. Angsa